Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini Kamis tanggal 13 April tahun 2023 Channel youtube Edward Widodo Kembali hadir untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Arus lalu lintas Bogor-Sukabumi Ini dari arah Bogor menuju ke arah Sukabumi Tersendat ya macet lumayan panjang Dikarenakan di sekitar pemulihan Cibadak Ada laka ya Oke kita telusuri sampai ke area Ektol Parungguda Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip Oke ini kemacetannya lumayan panjang Jadi untuk rakan-rakan yang ingin mengelewati Jalan Nasional Bogor Sukabumi khususnya dari arah Bogor Arah Sukabumi Dianjurkan untuk mencari Jelur alternatif ya Ini kemacetannya dari subuh ya Oke masih panjang ya Saat ini kita menuju ke arah Pasar Parungguda Ini satu jalur ya Dari arah Ketak Lohab dari arah Ciawi Bogor Yang menuju ke arah Sukabumi Terima kasih telah menuju ke arah Sekitar jam setengah delapan ya Pagi menjelang siang Dan sekarang ini saya berada di sekitar stasiun Parungguda ya Nah ini pertigaan yang arah ke sebelah kanan Terima kasih telah menonton Ini sampai Pasar Parungguda pun masih panjang ya Terima kasih telah menonton! 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 direkomendasikan karena kemarin hujan lumayan lebat jadi kondisi jalan lumayan licin panjang panjang jadi sebentar lagi kita hampir sampai ya ke area Eksipal Becimidu Aparung Kudang di belakangan jalurnya kosong namun untuk jalur yang sebelah kiri sama sekali tidak bergerak wajahnya panjang oke selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita sudah berada di area eksital bersinilah parung kuda selamat menikmati oke seperti ini seperti itu macetnya lumayan panjang juga ya sedangkan untuk area eksital ini sudah ada tenda ya mungkin sudah lama lagi akan segera direzmikan oke dan terlihat ini sedang mulai memindahkan barrier ataupun concrete barrier selamat menikmati kondisi arus lalu lintas ini macet total dari arah Sukabumi yang menuju ke maaf maksudnya dari arah Ciawi Bogor yang menuju ke arah Sukabumi oke ini proses pemindahan barrier ya terima kasih 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 Mungkin saya cukupkan sampai disini dulu Untuk liputan pagi hari ini Mohon maaf Apabila masih banyak sekali kekurangan Di dalam penyampaian Maupun dari cara pengambilan gambar Dari area eksitol Bacuni 2 Parung Kuda Channel Youtube Edwin Ridulopamit Akhir kata Wabilahi Taufiqal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton